Bagi mantan produser televisi Michael Baker, adanya pandemi COVID tidak harus menghentikan produksi lakon klasik A Christmas Carol pada tahun ini. Michael hanya menempatkan dua aktor di panggung dan mereka berinteraksi dengan aktor-aktris lainnya yang hadir secara virtual. Jumlah penonton juga dibatasi. Hanya 46 orang yang boleh masuk ke Little Theater of Alexandria di Virginia, dan semua harus memakai masker. Walau kegiatan dalam ruangan lebih berisiko tinggi penularan, Karen dan putranya yakin akan protokol keselamatan yang ada. Pandemi COVID membuat pemerintah lokal membatalkan acara rutin akhir tahun, seperti Alexandria's Holiday Booth Parade of Lights. Penyalaan pohon natal pun berlangsung secara virtual. Pandemi pertunjukan daring, terutama yang bertema pendidikan anak, mampu mengobati kerinduan pada kemeriahan suasana akhir tahun. Pandemi ini menempatkan idea penyakit untuk menghabiskan waktu dengan orang yang Anda berkaraantin dengan, seperti dengan keluarga Anda, dan bagaimana memakai membuat 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 kemerintah itu. Memangkan semua kemerintah yang kita telah menghadapi. Di Amerika, tiada Natal tanpa nyanyi bersama dan musik. Tapi para musisi dan penyelenggara harus beradaptasi dengan melakukan pertunjukan di luar ruangan. Dalam enam bulan terakhir, seribu lima ratus orang hadir dalam empat puluh konser klasik di tempat ini dengan protokol COVID yang ketat. Robert mengaku kangen manggung dengan National Symphony Orchestra. Tapi ia merasa bersyukur adanya protokol untuk menjaga keselamatan bersama ini. Kemeriahan suasana hari Natal dan akhir tahun tetap terasa di Amerika. Karena meski berlangsung di tengah situasi pandemi COVID, berbagai acara bisa digelar secara kreatif dan aman sehingga membawa sukacita bagi yang merayakannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohannes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!